Kata-kata yang mengu'rob itu adalah kata yang bisa mengalami perubahan di akhirnya. Nah, kata yang mengalami perubahan ini ditandai dengan penanda atau alamat. Alamat ini ada dua macam. Ima dia alamatnya atau tandanya itu pakai harokat atau pakai huruf. Yang pakai harokat ini ada tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Baik teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Wasawbiyah. Fi tasihi lima tanil ajurumiyah. Karya Fadilatul Syekh. Ahmad ibn al-Shabit ibn al-Sa'id al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Dan insyaAllah di video kali ini kita akan memasuki pembahasan baru yaitu tentang al-mu'rabat. Kata-kata yang mu'rab. Baik. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Qala beliau berkata. Beliau yang dimaksud di sini adalah al-imam ibn al-ajurum. Penulis matan muqaddimah al-ajurumiyah. Kata beliau fasdun pasal al-mu'rabatu qismani qismun yu'rabu bilharukati wa qismun yu'rabu bilharukati wa qismun yu'rabu bilharukati. Pasal tentang al-mu'rabat. Al-mu'rabat kata-kata yang mu'rab yang menerima perubahan. Yaitu ada dua macam. Qismun, macam yang pertama adalah yu'rabu bilharukati yang di-i'rabu dengan harukat. Wa qismun yu'rabu bilharukati dan bagian yang kedua adalah yang di-i'rabu menggunakan huruf. Jadi ada yang di-i'rabu pakai harukat, ada yang di-i'rabu pakai huruf. Baik. Langsung saja kita dengarkan penjelasan Syekh Ahmad ibn al-Shabit. Al-Shabi hafizahullah. Beliau katakan, aku berkata. Maksudnya beliau ingin menjelaskan perkataannya imam ibn al-Ajrum disini ya. Beliau katakan, Beliau, ya maksud beliau disini imam ibn al-Ajrum penulis ya al-Musannif. Ya, tatkala al-Musannif penulis, penulis kitab al-Muqad imam al-Ajrum ini atau imam ibn al-Ajrum telah menyelesaikan. Ya, penyebutan tanda-tanda jenis-jenis i'rab. Ya, dengan terperinci maka disini beliau mulai menjelaskan. Di bab ini ya, penyebutannya dari sisi yang lebih global. Ya, al-Ijmal. Ya, al-Shabi li'l-Ijmal dari sisi yang lebih global. Sebagai bentuk latihan, ya. Untuk para pemula, ya. Dan ini merupakan adat atau kebiasaannya orang-orang terdahulu rahimahumullahu ta'ala. Jadi, orang-orang terdahulu itu ketika mereka sudah selesai menjelaskan, ya, perincian dari bab tertentu atau sesuatu pembagian yang rinci. Maka mereka akan mengetes, ya, murid-murid mereka itu dengan menyebutkannya dari sisi yang global, yang lebih umum. Ya, nah disini beliau katakan, beliau lanjutkan kembali. Wal-mu'rabatullati taqaddamadikruha ala sabiri tafsiri samaniyatun. Dan, kata-kata yang mu'rab, yang telah berlalu penjelasannya, dan penyebutannya, secara rinci itu terbagi menjadi delapan. Ya, ada delapan macam, gitu. Wahia, yaitu yang pertama adalah al-ismul-mufrad. Kemudian yang kedua, jam'ul-taqsir. Kemudian yang ketiga, wajam'ul-mu'annati salimu. Ya, jama'ul-mu'annati salim. Kemudian yang keempat adalah wal-fi'lul mudhari'ul ladhi lam yetaswil biakhirin syai'un. Fi'l mudhari'i yang akhirnya nggak bersambung dengan apapun. Kemudian yang kelima adalah wal-muthanna. Ya, kata yang dualis atau dobel atau ganda. Wajam'ul-mudhakari salim, ini keberapa nih? Yang keenam, ya, jama'ul-mudhakar salim. Kemudian yang ketujuh, al-asma'ul-khomsah. Ya, al-asma'ul-khomsah. Kemudian yang ke delapan, wal-af'alul-khomsah. Jadi totalnya semuanya ada delapan. Wahadihil anwa'us samaniyatu tanqasimu ila qismaini. Dan delapan jenis kata-kata yang mu'orab ini. Ya, kata-kata yang mengalami atau memungkinkan baginya untuk berubah-ubah. Ada delapan. Nah, delapan ini terbagi menjadi dua kelompok, kata beliau. Ahadihima, salah satu dari keduanya, maksudnya yang pertama, kelompok pertama adalah Apa-apa yang di-i'rob dengan menggunakan harokat yang jumlahnya ada tiga. Yaitu harokat doma, harokat fatha, dan harokat kasroh. Dan huruf sukun diilhak dimasukkan ke sini. Jadi kalau mau ditotal, kalau ditambah sukun jadi empat gitu ya. Tapi sukun ini kan bukan harokat. Harokat itu cuma tiga. Sukun bukan harokat, tapi sukun dimasukkan ke sini. Dan bagian ini adalah bagian asal i'rob. Di i'rob itu, di asalnya itu, kata yang mu'orab itu di i'rob pakai harokat. Ima dia pakai doma, imma dia pakai fatha, atau imma dia pakai kasroh. Atau pakai sukun. Ya, atau pakai sukun. Kenapa sukun diilhak ke sini? Karena sukun bukan huruf. Jadi sukun itu bukan huruf, bukan juga harokat. Nah, kemudian dia diilhak ke mana nih? Ke harokat atau ke huruf? Nah, kalau kita lihat di sini, diilhakkan ke harokat. Karena memang dia bukan huruf. Dia huruf yang mati ya. Kondisi di mana hurufnya itu tidak berharokat fatha, tidak berharokat kasroh, dan tidak berharokat doma. Nah, bagian yang pertama ini adalah hukum asal kata yang mu'orab. Yaitu di i'rob pakai harokat. Ya, oleh karena itulah penyebutan tentang harokat ini didahulukan daripada yang huruf. Nah, wassani yang kedua adalah ma yu'robu bil hurufil arba'ati. Apa-apa yang di i'rob dengan huruf yang jumlahnya empat. Kalau yang pertama pakai harokat, kalau yang kedua pakai huruf. Apa saja huruf yang empat ini? Al-latihya yaitu al-waw wal-alifu wal-ya'u wal-nun. Ya, huruf waw, huruf alif, huruf ya, dan huruf nun. Dan hadf diikut sertakan ke sini, diilhakkan. Kenapa tidak ke harokat? Karena hadf ini yang dibuang bukan harokat. Yang dibuang adalah huruf. Ya, jadi dia diilhak ke huruf bukan ke harokat. Dan akan datang penjelasan dan penyebutan setiap salah satu dari keduanya. Jadi, baik yang di i'rob pakai harokat, baik yang di i'rob pakai huruf, akan dibahas kembali setelah ini, insya'Allah. Ya, jadi pembahasan ini masih bersambung, teman-teman ya. Ini baru mukaddimah bagian kata-kata yang mu'rob. Ya, kesimpulannya apa? Kata-kata yang mu'rob itu adalah kata yang bisa mengalami perubahan di akhirnya. Nah, kata yang mengalami perubahan ini ditandai dengan penanda atau alamat. Alamat ini ada dua macam. Ima dia alamatnya atau tandanya itu pakai harokat, ya, atau pakai huruf. Ya, yang pakai harokat ini ada tiga. Ya, yaitu fathah, kasroh, domah, harokatnya maksudnya ya. Fathah, kasroh, domah, atau kalau kita mengikuti urutan mu'alif, penulis di sini, domah dulu. Dommah, fathah, kasroh, kemudian diilhak sukun. Ya, sukun diilhak ke sini. Kemudian yang kedua adalah yang di i'rob pakai huruf. Huruf yang digunakan untuk mengi'rob ini ada empat. Ya, ada wawu, kemudian alif, ya, kemudian apalagi di sini tadi ya dan nun. Huruf wawu, huruf alif, huruf ya dan nun. Dan diilhak juga ke dalam bagian ini yang kedua adalah Yang dibuang, huruf yang dibuang. Kemarin sudah kita jelaskan ya, huruf yang dibuang ini adalah huruf illat dan juga huruf nun. Yang ada pada al-af'alul hamzah. Nah, ini akan kita bahas perinciannya insyaAllah di video selanjutnya. Baik, mungkin untuk pembahasan tentang muqad di mahal mu'orabad, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax